Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 174 Pada hikmah nomor 174 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Sesungguhnya terlalu dekatnya Allah darimu itulah yang menghalangi kamu melihatnya Sesungguhnya dia bisa terhalang karena sangat terangnya dan samar dari penglihatan karena cahayanya yang besar Kau muslimin rahimahkumullah Kita terkadang terhalang dari melihat Allah dalam tanda petik Itu karena apa? Karena saking dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain begini Seseorang tidak bisa melihat Allah dalam tanda petik Itu karena dua hal Yang pertama karena sangat-sangat dekat Dan yang kedua karena sangat-sangat jauh Sesuatu yang sangat jauh dari pandangan kita Tentu kita tidak bisa melihatnya Begitupun seseorang yang sangat jauh dari rahmat Allah Maka dia tidak bisa melihat rahmat Allah dalam tanda petik Tetapi sebaliknya orang yang sudah sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dia pun tidak bisa lagi melihat rahmat Allah tersebut Sudah nge-blending kira-kira begitu Tapi ingat bukan wahdatul Sehingga kemudian daril tentang dekatnya Allah dengan kita itu banyak Contoh lain begini Kita tidak pernah bisa melihat ini jidat kita secara langsung Kenapa? Karena saking dekatnya dengan mata kita Karena saking dekatnya maka kita tidak bisa melihat Tapi kita justru bisa melihat di beberapa orang yang Atau kita tidak bisa melihat Jantung kita, hati kita Karena saking dekatnya ada di dalam diri kita Nah selanjutnya tentang kejelasan Contohnya adalah Jadi seseorang Tidak bisa melihat Allah dalam tanda petik Tidak bisa ma'rifatullah Itu karena Dua hal Yang pertama Karena dia hatinya gelap Yang kedua Karena saking Dalam cara petik terangnya Allah SWT Contohnya adalah ketika mati lampu Kita tidak bisa melihat sesuatu di sekitar kita Karena apa? Karena saking gelapnya Begitupun orang Orang yang hatinya begitu gelap Dia tidak bisa melihat rahmat Allah Tidak bisa melihat kekuasaan Tetapi ada orang-orang yang Lampu misalnya Kita tidak bisa melihat Dalaman lampu yang sedang menyala Kenapa? Karena saking terangnya Kita hanya bisa melihat cahaya lampunya saja Tapi dalamnya tidak bisa Begitupun matahari misalnya Saking terangnya Ketika kita melihat matahari justru repeng Begitupun bagian sebagian orang Saking jelasnya rahmat Allah Saking jelasnya kekuasaan Allah Seakan-akan dia tidak bisa melihat Dan tanah petik Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa ini Tetapi lagi-lagi Ketika kita membaca kitab-kitab hakikat Seperti ini kita pika misalnya Maka basis yang harus dimiliki Setiap orang adalah Bagi kita kelompok ahlu sunnah wal jamaah Harus hafal wujud jidambah Kok itu ilmu tahu itu? Kalau tidak punya basis itu Rawan tersesat dalam ilmu hakikat Rawan-rawan salah paham Maka bagi Anda yang kebetulan Tidak hafal wujud jidambah Aku hapakan itu dulu Maka bagi Anda yang kebetulan Belum membaca Belum paham asma urusna Pahami Hapalkan du'as ma'rusna Baru membaca kitab-kitab hakikat Supaya apa? Supaya tidak tersesat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Wa tub'alaina Inna ka'anta tawafur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'ala ilaha ila'anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh